Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Menang Melawan Godaan Si Iblis hanya kuasa Tuhan Yesus yang dapat mengalahkan kuasa Si Iblis karena itu andalkan Tuhan Yesus maka hidup kita berkemenangan Melawan Godaan Si Iblis 1 Petrus 5 ayat 8 berkata Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu Si Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya Saudaraku firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Si Iblis tidak pernah tidur dia terus berkeliling Saudara seperti singa mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya Saudara orang-orang yang dapat digodanya dan dikuasainya Iblis sangat berbahaya Saudara Rasul Petrus menggambarkan dia seperti singa yang mengaum-aum yang dalam keganasannya ingin menelan mangsanya Saudara karena itu kita harus sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan Yesus secara total supaya apa? bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa menang Melawan Godaan Iblis Saudaraku dari 1 Petrus 5 ayat 6-11 kita akan belajar 4 kebenaran bagaimana supaya kita dapat hidup berkemenangan melawan Godaan Si Iblis? yang pertama Saudara kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat 1 Petrus 5 ayat 6 berkata karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya jadi saat kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita hidup kita di hadapan Tuhan berserah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan menyembah Tuhan mengandalkan Tuhan sepenuhnya Saudara maka Tuhan akan menolong kita meninggikan kita artinya Saudara Tuhan akan melindungi kita dan berperang ganti kita untuk melawan Godaan Si Iblis kebenaran yang kedua Saudara kita harus menyerahkan segala kekuatiran kita kepada Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7 berkata serahkanlah segala kekuatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu puci Tuhan nah Saudaraku Bapak Ibu orang yang dipenuhi dengan kekuatiran hidup adalah orang yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus bila hidup kita dipenuhi maksud saya dengan kekuatiran kekuatiran Saudara maka si Iblis sangat mudah menggoda kita menguasai kita bahkan karena itu marilah Saudara serahkan segala kekuatiran hidup kita kepada Tuhan kekuatiran apapun keuangan masa depan kesehatan hidup kita kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lah yang memelihara kita Saudaraku orang yang sungguh-sungguh kepada dia sehingga hidup kita Saudara bisa berkemenangan melawan godaan si Iblis yang ingin menjatuhkan kita serahkan semua kekuatiran kita pada Tuhan Yesus dan yang ketiga Saudara kita harus melawan si Iblis dengan iman yang teguh dalam nama Tuhan Yesus 1 Petrus 5 ayat 9 berkata lawanlah dia lawanlah Iblis dengan iman yang teguh iman kepada Tuhan Yesus Saudara sebab kamu tahu bahwa seluruh Saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama dengan iman yang teguh Saudara kepada Tuhan Yesus kita dapat melawan Iblis mengalahkan Iblis dengan kuasa Tuhan Yesus karena saat si Iblis Saudara saat kita melawan si Iblis dengan iman yang teguh dalam Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus lah yang akan berperang ganti kita menghancurkan Saudara kuasa Iblis karena itu jangan takut Saudara kepada Iblis dengan kuasanya Iblis dihancurkan dan yang keempat Saudaraku ala sumber kasih karunia dan kuasa akan memberikan kemenangan kepada kita puji Tuhan 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11 berkata dan ala sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi meneguhkan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya ialah atau Tuhan lah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya amin Saudara jadi Rasul Petrus memakai 4 kata untuk menjelaskan kemenangan yang gilang-gemilang Saudara yang Allah berikan kepada kita saat kita mengandalkannya untuk melawan godaan si iblis yang pertama Saudara Allah akan melengkapi kita kita dilengkapi dengan perlengkapan senjata Allah itu yang ditulis dalam Ephesus 6 ayat 11 dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis kemudian Saudara yang kedua Allah meneguhkan yang ketiga Allah menguatkan yang keempat Allah mengokohkan puji Tuhan jadi bila kita menyadari Saudara bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang dapat memberikan kemenangan kepada kita melawan setiap godaan si iblis apakah kita sudah sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus saat ini juga hari ini juga Saudara bila belum mari kita buka hati kita percaya kepada Tuhan Yesus andalkan Tuhan Yesus penuhnya supaya hidup kita berkemenangan melawan godaan si iblis yang ingin menghancurkan kita Saudara yang ingin membuat kita menderita Saudara andalkan Tuhan Yesus percayalah sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Saudara haleluya jadi Saudaraku inilah empat kebenaran Saudara dari 1 Petrus 5 ayat 6-11 bagaimana supaya kita dapat hidup berkemenangan melawan godaan si iblis yang pertama kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan Yesus yang kuat yang kedua kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus yang ketiga kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh dalam nama Tuhan Yesus dan yang keempat Allah sumber kasih karunia dan kuasa akan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang-gemilang haleluya 1 Petrus 5 ayat 10 saya bacakan lagi dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi meneguhkan menguatkan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya amin saudaraku mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami mau mengandalkan engkau setiap hari setiap saat Tuhan supaya hidup kami berkemenangan melawan godaan si iblis dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bila kita diberkati oleh Morning Spirit jangan lupa klik like subscribe bunyikan loncengnya berikan komen bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi semangat pagi